semua orang pun akhirnya berterima kasih pada bala berterima kasih pada urwah dan akhirnya mereka pergi dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu ya baniya, wahai anak-anakku yang masih hidup ada tiga orang, ada istrinya, semua keluarganya masalah ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar waktuhu haqqah dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'alim, ta'alim, enggak korongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu dan sungguh buruk sekali apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh tidak mengerti agamanya lalu beliau berkata juga hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sadaqah yang kalian keluarkan adalah sadaqah yang kalian anggap remeh tapi jadikanlah sadaqah itu sebagai hadiah yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan-janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian kemudian beliau mengatakan kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya maka pasti jadikan orang itu baik sangka baiklah kepada orang itu walaupun dia di mata orang dianggap buruk karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang hati-hatilah dari orang itu walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya bahwa saya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya masalah waktunya baik kisah sofian al-thori rahimahullah sofian al-thori sofian al-thori rahimahullah sofian al-thori rahimahullah oke teman-teman sudah lama dengarin cerah mafasat kali salah satu ustadz salafi yang saya suka ustadz Khalid oke teman-teman thanks selamat menikmati Terima kasih.